selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat akun baru di Twitter guys Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik nomor subscribe yang ada dua video ini yang warna merah Nah setelah itu kalian buka ya Playstore kalian download dulu aplikasi Twitternya nah disini kita langsung aja ketik di atas ini kalian ketikan Twitter Nah setelah itu kalian tinggal cari Twitter Nah setelah kalian cari Twitter logonya seperti ini burung yang tengahnya warnanya putih yang backgroundnya biru setelah kalian cari kalian install dan kalian tunggu sampai proses download atau installnya selesai Nah jika sudah selesai terinstall kalian pilih buka aplikasinya guys Nah setelah kalian bukan nanti tampilannya akan seperti ini untuk membuat akun Twitter kalian pilih di bagian bawah sini ada tulisannya buat akun kalian ketuk setelah itu kalian pilih bahasanya guys disini kotutorial bakalan pilih bahasa Inggris kalau kalian ingin mengubahnya ke bahasa yang lain kalian bisa cari bahasa atau tampilkan lebih banyak seperti ini disini tersedia banyak bahasa disini ada bahasa Indonesia juga jika kalian pengen pilih dua-duanya kalian tinggal centang dua-duanya kalau kalian cuma paham dalam bahasa Indonesia kalian centang bahasa Indonesia hilangkan bahasa yang lainnya jika sudah kalian pilih berikut Nah jika sudah kalian masukkan nama kalian serta kalian masukkan email dan tanggal lahir kalian disini kotutorial bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara daftar pakai email ya guys ya Oke disini kotutorial bakalan daftarin namanya itu nah disini kotutorial pakai namanya itu bobo-bobo sebagai contoh aja ya guys ya Nah setelah itu kalian ketuk di bagian bawah telepon atau alamat email disini kalau kalian ingin daftarnya menggunakan email kalian ganti dulu ke email ini kan masih tulisannya telepon cara ganti ke email gimana kalian ketuk di bagian sini gunakan email setelah itu kalian masukkan alamat email kalian guys Nah setelah kalian masukkan alamat email kalian kalian masukkan tanggal lahir kalian guys Nah untuk mengisi tanggal lahir kalian bisa dengan cara Scroll ke atas bawah untuk tanggal bulan dan tahunnya nah disini kotutorial udah mengisikan tanggal saya lahirnya kotutorial tanggal 13 Januari tahun 2000 jika sudah kalian ketuk di bagian berikutnya nah nanti akan ada tulisannya seperti ini sesuaikan pengalaman anda bla 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 kalian langsung aja ketuk di bagian berikutnya Nah setelah itu kalian pilih daftar nah nanti akan muncul seperti ini autentikasi akun anda kami perlu memastikan bahwa anda adalah orang sungguhan kita langsung aja kita autentikasi nah disini gunakan tanda panah untuk memutar hewan agar menghadap ke arah tangan jadi kita disuruh untuk membuat gambar hewannya ini menuju atau mengarah ke tanda tangan jadi kita langsung aja rahim ke sini kayak gini jika sudah kalian pilih kirim kayak gini Oh tadi salah seharusnya tadi yang yang sebelumnya itu ke kanan ini malah ke kiri yang tadi kayak yang tadi yang pertama salah nih kita harus nunjuknya sama ke arah tangannya atas-atas bawah-bawah nah nah yang tadi salah guys ya yang pertama jadi kita disuruh ngulangin nah disini kotutorial sudah berhasil mengisikan autentikasi seperti tadi nah jika sudah kalian akan diarahkan ke bagian verifikasi email di sini pihak Twitter sudah mengirimkan kode verifikasi alamat email kalian yang udah kalian daftarkan nah disini kotutorial udah kalian buka alamatnya email kotutorial dulu di bagian Gmail sini itu kalian buka kotak masuk nah di bagian sini kalian pilih dulu emailnya di bagian pojok kanan atas kalian ketuk setelah itu kalian pilih email yang udah kalian daftarkan ke tiktok ke Twitter tadi di sini kotutorial pilih yang bagian nisatera dan setelah itu kalian ketuk di bagian pojok kiri atas ada garis tiga kalian ketuk nah di sini kalian Scroll di bagian bawah ada tulisannya semua email ini kalian ketuk semua email nah nanti kalian akan ditunjukkan semua email yang ada di kotak masuk email kalian Nah di sini ada Twitter dan kode konfirmasinya itu kita buka untuk lebih jelasnya kode konfirmasi itu 16642 nah kayak gini guys kalian tinggal copy atau kalian ingat-ingat terserah setelah itu kalian masukkan ke Twitter tadi nah di bagian sini kalian tinggal tempel kemudian kalian pilih berikutnya nah jika sudah kalian akan disuruh untuk membuat kata sandi di sini kalian buat kata sandinya terserah kalian semisalnya kalian suka sama kucing kalian buat kucing 2023 atau kalian suka ayam-ayam 2023 jadi kombinasikan huruf dan angka di kata kata sandi kalian nah disini cultural karena suka klinci cultural bakalan masukkan kata sandinya itu klinci 123 sebagai contoh gitu Nah jika kalian sudah masukkan kata sandinya nanti bakalan ada tulisannya centang hijau itu tandanya kata sandinya ini bisa kalian gunakan Nah kalau kata sandinya masih merah atau masih kurang dari 8 huruf atau 8 karakter itu kalian harus membuat kata sandinya itu lebih panjang sampai tandanya hijau jika sudah kalian jangan lupa catat kata sandinya itu di kertas atau kalian ingat-ingat banget supaya ketika kalian login atau masuk ke akun kalian kalian tidak lupa kata sandi Nah jika sudah kalian pilih selanjutnya atau berikutnya dan di sini akan muncul tulisannya pilih profile di sini kalian bebas mau unggah atau upload foto profile sekarang atau tidak di sini cultural bakalan lewatin dulu tapi kalau kalian ingin upload foto profile kalian tinggal pilih unggah setelah itu kalian pilih foto foto kalian Nah di sini kotor bakalan skip dulu kita pilih lewati dulu nah nanti bakalan diarahkan ke sini Bagaimana kami harus memanggil anda ini adalah username ya guys ya username itu kayak nama panggilan lah kayak nama panggilan di Twitter username Nah di sini kalian bebas mau pakai username yang ada di sini atau kalian ingin buat username sendiri Nah di sini kotor bakalan coba buat username sendiri bubu 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 2023 Nah kalau bisa nanti akan ada tandanya centang hijau seperti ini tapi kalau nggak bisa nanti bakalan ada tanda seru kayak gini dan bertuliskan nama pengguna ini sudah ada yang pakai jadi kita pakai yang 2023 yang bubu bubu 2023 jadi kalian kombinasiin misalnya nama kalian itu payjo payjo 001 udah dipakai kalian random buat angka di belakangnya itu terserah kalian yang penting Sampai tandanya centang hijau Kayak gitu guys, atau kalian bisa Pakai yang di bawah sini, ini adalah Nama yang direkomendasikan oleh Twitter yang belum dipakai oleh orang lain Dan disini kita ada Tulisannya, lihat siapa aja yang ada Di Twitter, kita langsung aja Lanjutkan, nah disini Untuk ngasih, kita izinkan Dan setelah itu Kalian akan disuruh untuk memilih Ini adalah, apa ya Rekomendasi dari Twitter, kalian itu suka apa Nanti pihak Twitter Akan menampilkan rekomendasi Tweet atau postingan yang Sesuai dengan kegemaran Atau kesukaan kalian, nah disini CodeTural itu suka yang namanya hiburan, olahraga, dan musik Jika sudah, kalian pilih Berikutnya Nah, apa yang anda ingin lihat di Twitter Nanti bakalan muncul seperti ini Misalnya di bagian olahraga, kalian suka Volley, kalian typing di volley Kalian di bagian musik, kalian suka Rock atau K-pop, kalian tinggal pilih K-pop, dan kalian tinggal pilih guys Misalnya kalian Pengen spesifik lagi Kesukaan kalian apa, kalian tinggal isiin Dari awal sampai akhir, tapi kalau kalian Kayak kalau tutorial, ya random aja gitu Kalian bisa langsung aja pilih berikutnya Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan Seperti ini Di sini kita disuruh untuk Memfollow atau mengikuti Satu orang random, di sini CodeTural bakalan follow Movie Manfish Nah, di sini CodeTural bakalan Follow ini, kemudian kita pilih selanjutnya Dan tada, kalau tampilannya sudah seperti ini Tandanya akun kita sudah berhasil dibuat guys Dan di sini kalian bisa baca-baca Twitter Kalian bisa komen, kalian bisa like Atau retweet Terserah kalian guys, kalian bebas melakukan Apapun di Twitter, asal tidak melanggar Peraturan yang ada di pedoman Twitter guys Dan mungkin sampai segini aja Videonya CodeTutorial, jika kalian ada pertanyaan Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you in the next video, bye-bye